Ia! Sejumlah penumpang marah karena pesawat Lion Air yang akan ditumpanginya menuju Jakarta Bilei hingga hampir 3 jam. Pesawat dijadwalkan take off pada pukul 5 sore, namun baru bisa diberangkatkan pukul 20 waktu Indonesia Barat tanpa adanya kompensasi dari mas kapal. Akibat sistem otomatik tiket kapal mengalami jambuan, seorang penumpang menumpahkan kekesalannya kepada dirut ASDP Indonesia Ferry, Danang Baskoro. Danang Baskoro meminta pelayanan penumpang tetap menggunakan sistem otomatik tiket. Tak ayal, ratusan kendaraan pun menumpuk di pintu loket pelabuhan bakangunilampu. Akibat kerusakan satu unit loket tersebut berpengaruh terhadap kendaraan yang akan membeli tiket. Penumpukan ratusan kendaraan pun tak dapat dihindari. Tim Liputan TV One mengabarkan.